Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to Pratama channel jadi di video kali ini aku mau bahas tuntas putar minyak telon ya guys ya atau minyak penghangat badan nah tapi untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube aku jangan lupa di subscribe dan satu lagi follow igaku Pratama channel Kenapa karena nanti aku mau bikin giveaway kalau aku sudah tepuk 10.000 subscriber aku mau kasih satu hadiah orang yang sudah subscribe channel YouTube aku yang sudah follow igaku Pratama channel dan juga sudah share-share video aku ya guys ya hadiahnya apa yaitu satu pieces maskernya MS Glow kalian bisa request yang gerinti atau yang karkul untuk yang gerinti untuk wajah yang berjirawat yang karkul untuk kulit normal nah ini tuh free ongkir sampai ke daerah kalian ya guys ya pokoknya sampai ke rumah depan pintu nah seperti itu nah oke guys aku mau bahas minyak telon jadi siapa sih kalau yang habis mandi wajib pakai minyak telon nah aku tuh biarpun sudah umur 28 ini ya guys ya biarpun aku sudah berusia sudah termasuk itu ya mau kepala tiga ya guys ya dua tahun lagi nah aku tuh wajib banget kalau habis mandi pakai minyak telon guys ada yang sama atau enggak nah jadi kalau anda pakai minyak telon aku wajib pakai minyak putih jadi aku tuh tipikal orang yang gampang banget masuk angin ya guys ya Nah jadi aku mau rekomendasikan minyak telon yang the best banget aromanya harum banget dan juga hangat di badan ya guys ya minyak telon yang biasanya aku pakai tuh ini my baby ini ya my baby my baby minyak telon my baby minyak telon nah untuk kemasannya tuh seperti ini dia tuh ada boxnya lagi jadi ada boxnya gitu mohon maaf boxnya sudah aku buang terus isinya seperti ini ini ukuran paling besar ya ukuran paling besar jadi dia tuh ada ukuran paling besar sedang dan juga kecil nah ini tulisannya new pack my baby terus disini ada gambarnya baby terus tulisan minyak telon plus nah ini melindungi kita dari nyamuk selama 8 jam melindungi dari gigitan nyamuk aku karena mengandung sereh ya mengandung sereh nah ini netonya 150 mili ya guys ya Nah jadi selain minyak telon ini untuk anakku ini juga aku pakai untuk diriku kalau habis mandi aku wajib banget yang namanya gosok-gosok minyak telon di tubuh aku sampai ke perut-perut semuanya kalau misalkan aku udah nemu minyak telon ya enggak aku bisa pakai minyak kayu putih tapi untuk minyak telon yang dari semua yang sudah pernah aku coba ya guys ya aku paling suka aroma dari my baby ini yang warna hijau jadi dia tuh ada dua warna ada hijau dan juga warna orange ya Nah untuk kemasannya seperti ini tadi sudah aku review terus habis itu tulisan bagian depannya ini untuk bagian belakang ada komposisinya ini lengkap banget komposisinya bagian belakang terus ada my baby minyak telon dengan minyak ekaliptus dan minyak citronella minyak sereh nah jadi tuh kayak mengandung sereh gitu ya minyak-minyak sereh gitu ini harum dan juga lembut banget aromanya ini Masya Allah banget ini aromanya tuh kayak sopan banget masuk ke hidung kita gitu logis aromanya ya ini dapat membantu meredakan perut kembung dan juga masuk angin pada bayi dan kita juga bisa ya jadi ini dapat meredakan perut kembung dan juga masuk angin yang suka masuk angin ini siapa nih yang suka perutnya kembung siapa nih nah ini bagus banget untuk bayi juga ya guys ya terus yang kedua memberikan rasa hangat dan nyaman pada tubuh nah ini tubuh bayi itu bakalan terasa hangat dan juga nyaman aku juga merasa seperti itu kalau aku tuh pakai ini pokoknya itu seger gitu nah aromanya tuh terus membantu menghindari dari gigitan serangga nyamuk nah rumahnya yang sering banget ada nyamuk nih ya biarpun sebersih apa tetep aja yang namanya nyamuk tuh nggak bisa kita bersihin guys mesti ada biar satu atau dua tuh mesti ada wing wing kayak gitu nah guys ya nah jadi kalau kita pakai ini tuh bisa terlindungi dari gigitan nyamuk selama 8 jam nah itu tuh termasuk lama lama banget ya menurut aku terus ini cara pakainya seperti apa Kak ini bisa kalian pakai sewaktu-waktu kalau kalian perlu atau kalian mau ya guys ya tapi kalau aku tuh biasanya aku pakainya pas mau tidur sama aku habis mandi nah kayak gitu kalau habis mandi kalian bisa oleskan 5 tetes tergantung kebutuhan kalian sih ya terus langsung kalian usap-usapkan di punggung atau di perut atau di dada di semuanya ya biasanya ini termasuk obat luar jadi nggak bisa diminum nah jadi cuma untuk tubuh kayak gitu terus ini bisa disimpannya di tempat yang kering di bawah 30 derajat ya kalian bisa taruh dimana aja gitu ya yang penting tempatnya kering nah ini PT yang mengeluarkan PT Tempo Natural Products Bekasi Indonesia nah terus disini ada nomor pomnya juga nah aku mau kasih lihat ke kalian nih isinya jadi tuh dia tuh udah bakalan tumpah gitu guys ya karena ada lubang lagi kecil di dalamnya kalau kita mau nuang biarpun anak kita mau nuang sendiri itu enggak bakalan tumpah juga nah untuk warnanya tuh warnanya bening aromanya tuh enak banget pokoknya ini aroma terdebes lah pokoknya ya aku tuh seneng banget kalau pakai ini terus biarpun bayi kita juga pakai ini tuh aromanya tuh seger banget gitu loh guys ya ih enak banget pokoknya dicium-cium gitu anak bayi tuh ditaruh di punggungnya lah di perutnya kadang aku taruh di telinga-telinga lah semuanya lah aku wajib kasih minyak telon biarpun anak aku tuh sebenarnya sudah besar tetep aku wajibin pakai minyak telon kayaknya ada yang kurang gitu kalau kita cium terus udah ada aroma minyak telon kayak gitu ya guys ya jadi biarpun sudah gede seharusnya enggak usah pakai minyak telon atau gimana tetep aku wajibkan pakai minyak telon karena menurut aku aroma aromanya tuh kurang kalau anak-anak tuh udah pakai minyak telon biarpun dia sudah umur lima tahunan tetep aku wajibkan pakai minyak telon guys untuk harganya juga ini termasuk harga paling murah ya atau standar sih ya menurut aku harganya hanya 35 ribuan aja 33-35 ribuan tergantung kalian belinya dimana karena setiap sualayan itu harganya berbeda ya guys ya tapi kalau aku biasanya belinya harganya 35 ribu ini sudah dapat ukuran yang paling besar ini awet untuk satu bulan ya awet untuk satu bulan karena aku pakainya secukupnya minyak telon aja dan aku kombi dengan minyak kayu putih jadi kalau misalkan hawanya tuh kayak dingin banget ya aku pakai minyak kayu putih karena menurut aku minyak telon ini hanya kehangat ya kalau minyak kayu putih itu kan ada panasnya juga gitu ya jadi aku kombi aja kalau misalkan udaranya kebe aja jadi aku pakai yang ini Oke guys sampai sini dulu video aku tentang may baby minyak telon ini yang warna hijau semoga bermanfaat buat kalian semua apabila kalian menyukai video ini jangan lupa di like komen dan subscribe dan kalian bisa komen di bawah untuk masukkan video-video aku berikutnya atau misalkan ada yang kurang dengan kata-kataku aku mohon maaf Assalamualaikum